Selamat datang di channel Dekal 8000 Channel yang berisi mengenai informasi dan modifikasi Kali ini saya sedang berada di Yamaha DDS ya Jalan di Ponogoro Jadi hari ini Hari ini baru dipajang tuh Yamaha Grand Villano Jadi hari ini saya ingin melihat sih Kayak apa sih sebenarnya penampakan Grand Villano dari dekat Sebelumnya saya sudah sempat membahas video mengenai Grand Villano Nah itu nanti linknya ada di kolom deskripsi ya Jadi silahkan di klik aja Nah jadi hari ini saya lebih pingin eksplorasi aja Seperti apa sih ini Grand Villano Dan kira-kira inilah beberapa faktor yang harus kawan-kawan perhatikan Sebelum kawan-kawan membeli Yamaha Grand Villano Apa saja itu? Mari kita lihat Ya yang paling pertama kawan-kawan mesti perhatikan adalah Apalagi kalau di sisi bodinya Ya karena si Grand Villano ini Dia bersaudara dengan si Yamaha Fazio Jadi sama-sama dia masuk ke dalam klasik Yamaha Ya Jadi kawan-kawan yang suka memang tampilannya klasik Membulat seperti ini Nah boleh nih dijadikan salah satu pertimbangan untuk mengambil Yamaha Grand Villano Tapi kalau kalian memang tidak begitu suka ya Dengan tampilannya yang klasik-klasik kayak gini Lebih suka yang sudut-sudut yang meruncing Seperti kawan-kawan nggak cocok ngambil Grand Villano ini Ya lebih cocok mungkin ngambilnya Lebih cocoknya ngambil Yamaha Aerox gitu mungkin Atau N-Max kalian kayak gitu ya Seperti itu Oh iya klasik bukan berarti kuno ya Klasik ini lebih ke tampilan klasik modern Karena beberapa lampunya juga sudah menggunakan LED Walaupun di beberapa bagian lainnya masih menggunakan lampu bolam Yang perlukan kawan-kawan perhatikan juga Selanjutnya adalah dari sisi speedometernya Nah Jadi speedometernya disini terpisah ya Jadi biasanya kan Kevasi itu cuma kotak aja Nah ini dia Bentuknya seperti ini Kan ada speedometer disini Ini sisinya nggak kelihatan Seperti apa Tapi di bawahnya itu Nih kelihatannya ada untuk Viewmeternya Dan juga disini ada untuk penunjuk Apa nih Eco-nya ya Untuk eco-eco ride-nya Tampilannya seperti ini Dan juga di tengah ada tampilan Jamnya Next yang kalian perlu perhatikan juga adalah Dari tempat pengisian bensinnya Dimana tempat pengisian bensinnya ini Adanya di bagian depan sini ya Ini mirip kayak Kimco dulu Atau mirip kayak Frigo Di depan Jadi kawan-kawan nggak usah turun Buka jok Tapi langsung disini Ya Jadi Fuel Tight Tinggal diisi ya Seperti itu Kalau buka jok Yaudah tinggal ini aja Selesai Itu dia Nah Faktor selanjutnya yang mesti kawan-kawan perhatikan adalah Yamaha Grand Villano ini menggunakan velg ukuran 12 inci Ya Menggunakan velg ukuran 12 inci Yang mirip seperti Yamaha Fazio Yang artinya Pilihan ban Di aftermarket itu tidak sebanyak ban-ban yang dengan ukuran 14 inci ataupun 13 inci ya Bukannya tidak ada tapi pilihannya tidak begitu banyak Soalnya dari merek sebelah Setau saya memakai cuma Honda Scoopy saja Selanjutnya yang kawan-kawan mesti perhatikan adalah dari sisi engine-nya Engine-nya menggunakan mesin 125 cc Blue core hybrid Yang artinya Mirip dengan kepunyaan Yamaha Fazio Tapi Walaupun sama Ada tetap bedanya PWR-nya ya Dimana disini Motor ini Grand Villano ini Menghasilkan power yang sedikit lebih kecil 0,1 kW ya Dibandingkan dengan Yamaha Fazio Hal ini terjadi karena Grand Villano Bobotnya Lebih berat Dan fakta terakhir yang mungkin kawan-kawan harus perhatikan adalah dari sisi harganya ya Dimana Yamaha Grand Villano ini di Denpasar Bali itu dihargai 27.100.000 untuk versi Neo Dan 27.600.000 untuk versi yang Lux-nya Oke saya rasa demikian saja dulu untuk video Ya sekilas pandang mengenai Yamaha Grand Villano ini Semoga kawan-kawan terhibur Dan mendapatkan informasi Kita ketemu lagi di video mendatang Terima kasih Have a nice day Bye bye Oke Oke demikianlah kawan-kawan untuk beberapa hal Terima kasih yang terserap Jadi kawan-kawan bisa memutuskan apakah mengambil Grand Villano atau tidak Terima kasih sudah menonton Kita ketemu lagi di video mendatang Terima kasih Have a nice day Bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton